halo sahabatku kita bertemu lagi nih dengan channelnya nanda fitri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku dimanapun berada semoga temanku semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusannya ya sahabatku di kesempatan hari ini saya lagi masak tumis sayur sawi putih nah ini bahan-bahannya temanku ada sawi putih dan semua bahan-bahan ini sudah aku cuci bersih ya temanku bahan-bahan bumbunya ada udang ebi dan bawang putih serta cahe, cabai rawit, portel, ada gula penyedap rasa dan garam juga ada minyak wijen ya temanku nah temanku ikuti keseruan saya memasak tumis sayur sawi putih ya temanku jangan kemana-mana yuk ikuti nah ini sawi putihnya aku potong-potong seperti ini ya temanku biar mudah untuk menumisnya nah setelah itu aku siapkan bumbu-bumbunya dan aku potong ada cabai rawitnya temanku aku potong seperti ini juga ada bawang putih serta jahe jahenya aku gebrek saja ya temanku di gebrek gitu aja jahenya nah kalau bawang putih aku gebrek dulu terus aku cincang ya biar memudahkan untuk menumis kalau aku cincang oke setelah itu siapkan wajan untuk menumis bumbu-bumbunya bawang putih serta jahenya dimasukkan ditumis sampai bau harum ya serta masukkan udang ebi-nya nah ditumis sampai bau harum setelah bumbunya bau harum kita masukkan wortelnya ya temanku nah setelah kita masukkan wortel kita tumis kita biarkan wortelnya layu sebentar atau setengah matang ya kalau sudah setengah matang sayur wortelnya kita siapkan sawi putihnya dimasukkan ya dicampur jadi satu dan ini sawinya putih tuh satu ya temanku satu besar dan tuh satu wajan penuh jadi kita harus pelan-pelan mengaduknya biar tidak tumpah biarkan sayur sawinya layu dulu ya kalau sudah layu kita siapkan bumbu-bumbunya seperti garam kita masukkan ya garamnya dan penyedap rasa serta tidak ketinggalan gula pasir ya teman setiap saya masak pasti ada gulanya ya ini sudah kebiasaan saya memasak masak apapun ya teman saya pakai gula kita aduk-aduk sayurnya biarkan bumbunya merata dan setelah diaduk kita tutup kira-kira lima menit setelah lima menit kita buka kita lihat sudah matang apa belum kalau sudah matang kita aduk-aduk sebentar biar bumbunya juga merata dan kita masukkan cabai rawit setelah cabai rawit dimasukkan kita masukkan lagi kasih minyak wijen biar tambah sedap masakannya ya temanku nah kita setelah kita masukkan kita tambahin air tepung maizena sedikit biar kuahnya nanti mengental nah kalau dikasih tepung maizena gini rasanya enak temen sayurnya setelah dikasih tepung maizena setelah diaduk aduk-aduk rata dan matang sayurnya kita siapkan piring untuk menyajikan sayur sawi atau tumis sawi putih sama wortelnya ya kita siapkan piring untuk menyajikan sayur sawi atau tumis sawi putih sama wortelnya ya nah kita siap sajikan mudah ya temen masak sumis sawi dan wortelnya rasanya juga enak karena ada udang epinya nah inilah hasil tumisan sayur putih dan wortelnya temen oke ku akhiri video saya sampai disini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh